ma'akun tajailah waya'i kabil akbar satub duilakal a'ya ma'akun tajailah kena'akan si waktu ini mahabarakan kawan ikam yang ikam kagetah dan kita tadi rumah aja waktu nam mahabarakan kita kagetah waktu nam mahabarakan lima pejarannya waya'i kabil akbar dan menyampaikan berita-berita kepada engkau macam-macam berita ma'akun tajailah orang-orang kagetah diongkosi wartawan kagetah gaji membawa apa-apa orang kita wah ini iya kajamannya kenapa aja kau yang orang lawan buruk kenapa aja kau yang buruk itu di itihinya tengah malam linihari kurang perusahaan buruk hanya banyak misi mata nah mata-mata yang seperti itu kur'an nana hati wala kajas suh kada buruh kita itu hendak ma'itih-itih kau yang nuragam itu haram hukumnya nah itu dan apabila anda dapat ilmu kasas kisih kata wilah apabila yang anda lihat dengan kasas kisih itu nang baik syukurlah kepada Allah apabila dengan kasas anda melihat yang jahat maka taubetlah kepada Allah itu menunjukkan hati anda masih kotor rasulullah bersabda al-mu'min beratul al-mu'min kurang beriman dengan nama iman yang lain seperti cermin setiap tapan yang nampak di cermin itu maka menunjukkan keadaan muka kita kalau kita lihat di depan yaitu cermin hiram berarti bukan cermin menghilang muka kita apabila muka kita putih nanti kita lihat pun putih jadi jangan bangga kurang nang kasas kisih melihat keburukan orang bangga seakan-akan kurang nang buruk padahal sorong nang buruk itu banyak gitu tematinya kada dapat syukur di musik burunya hantu itu matinya kasas kisih itu bapakaya ada kasas maknawi nang bahagia kasas maknawi itu melihat keelokan Allah sahaja kalau melihat keelokan ada lagi ada baik dilihat nang elok semuanya jadi udah cukup rasanya kepada kita naman jalankan naiman para ma'ruf sudah yakin bahwa mahluk-mahluk nang bersifat jahat kalau sampai kejahatannya lawan kita karena kehandak dan kekuasaan nang ada lawannya itu kada takdir sama nama Tuhan mendengar basal Tuhan melihat nang dilihat nang didengar Allah ta'ala segala nam wujud pulangnya jadi nama adun nang kadada nang kadada itu kada didengar Tuhan dan kada dilihat Tuhan nang dilihat didengar Tuhan nang ada aja lalu nang ada itu terbagi dua ada nang kodim git sidit ada nang baharu git kita kedua doanya ini didengar dan dilihat oleh Allah ta'ala nang baharu dilihat Allah dan didengarnya nang kodim pun dilihat dan didengarnya itulah ngarangnya ta'aluk sama dan basal kepada mawujud nang kodim dan nang baharu lalu ta'aluknya ini ngarangnya apa ta'aluk ini kishap bahasa kitanya jelas paham kan jadi kada ada sesuatu baik kodim maupun hadis nang kada jelas sallallahu ta'ala semua jelas karena sama dan basarnya menta'aluk kepada dua mawujud itu jelas kada urusan jauh para halus di luar di dalam sama para ta'aluk nang halus nang bono jauh para di dalam di luar lawan Tuhan itu didangarinya asal ada aja benda itu di utak kita ada berpikir di hati kita ada geretek samunyan didangar dan dilihat Allah anggota luar dilihat Allah dua jelas nang di luar lawan di utak di hati sama kada perbedaan karena ta'aluk nyata dua dua di kisah kalau kudrat tadi janganlah kita besombong sombong kalau iradat itu hendaklah kita syukur dan sobat kalau sama dan basar maka janganlah kita mengerjakan nang dilarang Allah dan meninggal lapan nang disuruhnya malu kelihatan dan kedangaran Allah terutama perkataan jadi berpander kedangaran Tuhan dan kelihatan sedih kalau pengpander itu nalah didangar aja kagak dilihat pandel terhad setiap ada didangar dan dilihat setiap bandar dilihat dan didangar Tuhan bukan suara aja dan didangar Tuhan bandar didangar Tuhan suara apa bukan hanya didangar Tuhan dilihat Tuhan pulang suara suara itu jadi dikat dikat kawahan bahasa sembunyi kawahan aku mendang re aku melihat aku mendang re aku melihat jauh jauh Hai nama ayun lagu tersubuh hari Sabtu karena pembinaan bunjang-bunjangan gadis banyak itu imam subuh melatur lagu lagi aku mendengar ya hati kembali aku melihat ya ada warni lagi ngupiah mereng karena anak lewat di gadis aku mendengar aku melihatnya sepiring kubian itu mau jujur nang anak menyuntan nyuntan Honda nyuntan handphone aku mendengar aku melihatnya ada warni lagi malapas tak pohon daurau malapas tak handphone mengambil gaji sebulan sekian dibawahnya balayar gajinya diambil pedang-pedang dikantar itu aku mendengar aku melihatnya nang nyawa tak berbegawi julas ketungannya korupsi waktu itu Hai bagus jadinya bupatnya kadang-kadang lagi ngopsi waktu itu kadang-kadang pabilanya balayar ke Jakarta misalnya seminggu-seminggu tuh dia kan ngambil gaji potong seprawan lalu ke Jakarta memakai duit apa eh kas negara dibawah jalan-jalan kasih itu aku mendengar aku melihatnya nge-ikam tuh memakai hukum duit rakyat ketepani lagi di pantong yang keluar ada duit cakuk bagus jadinya loh kata wali banget kata wali banget cuman matinya ilmu tauhid ma'rifat ma'warisi laki tak wa lakwa itu taku tanah lawan minto minto nge-lalain laki-laki Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah ngadadak namun nang bini telah nang kaya ini na ilmunya nang laki minto jua sa iya sa sata nyaman bana hidho tapi namun nang bininya alem nang lakinya ngapasal lawanannya pintar lawanannya tolol nang bini alem nang bini alem nang laki tolol aruwa-ruwa bakalah hieja bakalah hieja di rumah tuh kada pernah aman muskale sebab kada sepuku matinya anak orang alim kawinan anak orang alim juga jadi si abahnya sama pada nangnya alem nih alem memadahi anaknya kainin ya sama cobalah orang alim kawinan orang bumel orang-orang dagang nini mah menasehati duit nang ini menasehati ilmu kada kada-kada namun makadu akuranda hujan nang alem dibagi-bagi duit hujan nang suge disimpani lalu anaknya namun nyepok oleh karena marahnya ite kisara limba nung apek lalu pengurah sabab wayahnya apek menurut umahnya wayah pengurah menurut abahnya semuanya Pak maci laki-laki mati sakit mati sakit ah iya masalah sakupu ini dijauh orang tanah inilah kalau orang sungguh kawinan anak orang sungguh jocok jocok sep nasihatnya sama api api ada kisah orang Arab kawinan Madura ada cucuknya aduh ujar orang Madura kesakitan kalau bahasa Arab aduh tuh nah inilah terpahut terpahut kalau bahasa Arab tambah lagi kalau bahasa kita kan aduh tuh pesakitan nah itu ini bina kenapa mereng melawan enggak memilih biar makanya terpahut hati nyamannya nyaman lah kita tahu ada nyaman bilang barang merantan utak merantan aku mendengar aku melihat ya nah disini ujarnya kisah di dalam kitab tuh ada guru banyak musim murid murid yang paling mahanom disayangi si izin labih daripada murid murid yang lain ujar murid yang lain ada apa jadi guru sayang lo menang seikung ada apa cari cari cuma bahari jua bila suruh buru sayang lo seseorang apa jajah hajin hajin manjuri duit buru macam-macam jelot yang anun pendah posisi sama bos artinya murid murid itu kan bos buru itu kenapa buru coba punya guru memarayakan itu pernah kamu serainya kademang aji baru-baru minggu pernah ya guru bos datang-datang kader-adar masih hidup jadi bos jadi orang bawahan ada istambul guru ini gurunya gurunan para koran Tuhan pabila orang para koran Tuhan itu dalam koran disebut satan Tuhan tidak menampayakan yang kesemduh lawan siapa apa sekalipun roh itu mati dahulunya dahulunya kasral tapinya satu kalimat maka bacaannya takhid tidak jangan manir takhid ini tapi ada lagi guru lagu 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 aja tajwitnya tapi takhid takhid ilman radiyahu tercuali orang nanti radiyahu wala ilmunya siapa orangnya mir rasul daripada segala rasulnya tafsirnya awali atau wawalinya jadi jelas rasul dengan wali dibukakan Tuhan hijab nang doib tidak ada lagi orang mereka nah ini jadi guru tadi dibukakan hijab nang anum ini dihiri oleh nang kukuk kukuk dibawai guru berjalan imong disurungi guru masing-masing ladin sebutin sorong lawan guru sebutin sorong sikung sorong jar guru ay wak wak masing-masing ikam sumbalik burung itu ditempat nang kada kelihatan dan kada kadan siapa apa wah ini enak bermasakan saudar ini masing-masing lalu berataan membawa burung nang surah bersumbali benih siapa bunyi berada nang halus tadi nang dikasih guru tetap burungnya hidup ladinnya berada kenapa jar guru ikam hay anak kok pian bapasan sumbali ditempat nang kada kelihatan dan kada kedengaran ulang ulang terdepak oleh tempat itu dimana ulang berada tetap dilihat Allah dan didengar Allah nah ujar dengan ma'rifat inilah aku jadi sayang sesuai dengan Rasulullah yang paling dikasih orang yang tinggi takwanya walaupun bukan duriat apabila kurang takwanya walaun duriat terdikasih karena nabi ma'amal kan inna akram akum indallah akakum begitulah sebagai nasihat bukan mahina dan siap apakan berlom walom balah kita mengerja takwanya amalannya sama aja cuman ini jelas kepada Allah seluruh yang mawujud baik mengkodim maupun menghadis karena ta'aluk sama kepada segala yang mawujud dengan ing isyaf ta'aluk nah itu jadi kuatlah kita itu mahluk dan kuatlah kita itu apa meninggalkan segala apa nabi larang Allah dan meninggalkan mengharja Allah menghargai perdu dan kadawani berkata-kata yang dilarang oleh Allah s.w.t karena kelihatannya dan keadangarannya itulah sebagian kodimah dulu insyaallah Allah ta'ala kena pulang nangmah menjelas akan pahamnya kita cuma disuruh membacakan ikan disuruh mendengari ramung kena Tuhan nangmah menjabar jabarkan kira-dihati ikan itu sesuai janji Tuhan asal masuk dulu kemudian kena pahamnya masing-masing Allah s.w.t ala ala